Halo, Assalamualaikum Wr. Wb Selamat datang di channel Pak Guru Ti Di video kali ini kita akan kembali mendesain sebuah halaman cover yang akan kita buat dengan menggunakan aplikasi Word 2013 Nah, begini kira-kira tampilan akhir dari desain cover yang akan kita buat Bagaimana cara membuatnya? Yuk, simak videonya sampai habis Pertama sekali kita buka dulu aplikasi Word 2013 Kemudian kita pilih Blank Dokumen Di sini saya akan membuat desain covernya hanya menggunakan bentuk-bentuk yang ada yang tersedia di shapes aplikasi Word 2013 Jadi kita ambil dari menu Insert Kemudian kita ambil bentuk shapes Lalu di sini saya akan ambil pertama bentuk segit hingga siku-siku ya Yang ini flip Kemudian kita gambarkan Nah, di sini kita putar sebesar 180 derajat Sehingga sudutnya ada di sudut kanan atas Lalu arahkan ke... Pindahkan ya ke sudut kanan atas Mungkin bisa dilebarkan sedikit Oke, selanjutnya kita ambil dari Insert lagi Kemudian shapes Kemudian sudut segitiga siku-siku Lalu kita gambarkan kembali Nah, di sini kita putar sebesar 270 derajat Sehingga sudutnya berada di sebelah sudut kanan bawah Oke, di sini kita tarik Biar lebih panjang Dan di sudutnya tidak sebesar berapa tuh Sudutnya sudah lebih panjang ya Oke, selanjutnya kita Insert lagi Kemudian kita ambil shapes Lalu kita ambil Diamond atau layang-layang Kemudian kita gambarkan Oke, kemudian kita Geser ke samping Dan selanjutnya di sini kita Titiknya kita klik dan tahan Geser ke sebelah kanan Oke Lalu kita buat Tiapun bikinnya ada di bawah Seperti ini kira-kira ya Nah, kayaknya dia yang menyenyai Ini bisa kita kecilkan Nah, seperti ini hanya 4 shapes ini Ya, yang desain tadi Desain saya tadi Lalu kemudian kita ganti-ganti warna Kita mainkan warnanya Klik yang pertama Kemudian menu format Lalu di sini Filernya kita ganti Misalnya jadi warna jauh Kemudian shape outline-nya Atau garis luarnya Kita buat no outline Lalu untuk gambar yang kedua Sebentuk yang kedua Di sini kita klik Lalu pilih format Kemudian filernya kita ganti Misalnya warna Conference ya Lalu kemudian Tau Kenapa ya Dia warna kuning ya Warna kuning Kemudian outline-nya juga No outline kita pilih Lalu gambar yang bawah tadi Tab, klik format Kemudian kita ganti Jadi warna kuning Lalu shape outline-nya juga No outline Sorry kita ngerti Jadi warna agak kecoklatan Kemudian shape outline-nya juga No outline Lalu kemudian Yang bagian bawah Yang ada miring Sisi yang 4 Yang atasnya miring Kita klik Lalu kemudian shape kiri Kita ganti jadi warna Ini mudah Shape outline-nya kita buat Show outline Jadi di sini Tidak ada outline-nya Oke kemudian Di sini kita gambil Gambarnya Seperti hasil Akhir tadi Kita ambil dari menu Insert Kemudian Picture Nah kemudian Di sini Teman-teman bisa Donton gambar-gambar Yang berhubung Dari Salah menopor teman-teman Oke di sini saya beri contoh Klik Lalu insert Nah jangan lupa Kita pilih Klik kanan Kemudian wrap text-nya Kita bikin di behind text Supaya berada di bawah Dan gambarnya bisa mudah Dijaser Oke di sini saya gambarnya Saya prop dulu Karena awannya terlalu Dijaser Oke saya prop Lalu kemudian kita geser Dan kita tarik Sedik sudutnya Supaya lebih hebat Apa Apa Melewati Nah begini kira-kira Posisi dari gambarnya Teman-teman bisa Sesuaikan gambar Yang mendukung Untuk desain poker Teman-teman Oke tinggal dirapikan Saja Kalau Sekiranya sudah rapi Ya tinggal Tambahin text-nya Oke di sini Tadi Saya lupa Sudutkan Dengan bawah ini Kita klik lagi Format Lalu kemudian Di sini Outline-nya Saya Quick Yang kita ambil Kembalannya More lines Kemudian Di line-nya ini Di Sorry Di fill-nya ini Kita Pilih Solid line Lalu PT-nya ini Agak sebal Lalu sebab Dilih Plus Enter aja Nah kemudian Untuk gambar Untuk warnanya Kita pilih Oke Di sini sudah Kelihatan Jadi kita Keluarkan saja Gambar atasnya Nah seolah-olah Ada putih Kita keluar saja Seolah-olah Ada pembatas putih Padahal ini adalah Permainan dari Outline-nya Atau Galat Dan luarnya Oke selanjutnya Kita tinggal Tambahkan text Saya ambil Dari menu Insert Kemudian Wordart Kemudian Pilih Wordart Yang pertama Ini terjadi Dulu Membuat text Nah sesuaikan Dengan judul Makalah Ataupun judul Laporan Dari teman-teman Judul Laporan Di sini Empatnya Laporan Blok saja Kemudian Mau diganti Fontaine Fontstile Kita kembali Ke menu Home Bisa teman-teman Ganti Fontstile Menjadi Fontstile Yang mungkin Teman-teman Suka Kemudian Di sini Kita ambil Insert Wordart Kemudian Gambar Lalu Kita pilih Lagi Atau Ketikan Lagi Text Berikutnya Ditempatkan Misalnya Ada di sini Ini teman-teman Posisinya Bisa diganti Jadi Logo Ataupun Tahun Kalau itu Subah Laporan Nah kemudian Insert Lagi Lalu ambil Wordart Kemudian Yang pertama Ini Lalu Teman-teman Bisa Gambarkan Atau Berikan Kembali Text Nama Perutak Ya DT Selalu Oke Lalu Kemudian Enter Yang Bagian Bawahnya Kecilkan Aja Fontnya Mungkin Bisa Dibuat Sebuah Mailenya Lagi Disini Kita Blog Aja Yang Kita Pilih Lainya Left Supaya Udah Di Samping Kiri Nah Untuk Text Bisa Teman-teman Gaji Font Style Yang Lain Kemudian Ini Ya Kalau Biar Sebawa Jadi Perlebar Saja Oke Begini Kira-kira Laporan Yang Bisa Disesuaikan Posisi Ini Bisa Mungkin Teman-teman Naikkan Kembali Biar Lebih Cakep Bisa Di Kembali Lanjut Laporan Ini Mungkin Bisa Dibesarin Grup Ya Bangkan Oke Bukunya Kira-kira Teman Bisa Sesuaikan Saja Untuk Permainan Warna Sehingga Hasil Akhirnya Seperti Yang Saya Buat Ini Ataupun Seperti Ini Ataupun Bisa Jadi Seperti Ini Tengah Teman-teman Bisa Memainkan Warnanya Saja Bana Teman-teman Yang Sukai Warnanya Oke Demikian Mungkin Inspirasi Untuk Pembuatan Sebuah Alaman Jangan Lupa Like Share And Comment Subscribe Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh